Supaya tahu saja ya, Indonesia adalah satu negara Islam di dunia yang paling banyak murtad. Kalau kita bicara data. Karena saya laporan banyak dari daerah. Pak minta tolonglah siapa si ini murtad. Pak minta tolong si Anu murtad. Subhanallah saya pikir. Iya, menerima laporan. Mbak bisa berbuat apa-apa kita. Ya, haleluya. Luar biasa pengakuan daripada Ustadz Munsir Situ Morang. Yang mengatakan bahwa setiap hari orang murtad, setiap tahun ratusan bahkan ribuan, umat muslim meninggalkan Islam. Lalu kemudian percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini tentunya karena pekerjaan roh kudus, bukan karena kekuatan manusia. Itulah sebabnya kita berdoa supaya apa yang diucapkan memang benar-benar terjadi dan memang sudah terjadi. Salah satunya adalah guru ngaji yang masih muda namun tinggalkan acaranya, tinggalkan murid-muridnya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengikuti Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan atau jalan yang lurus itu sendiri. Karena di dalamnya ada cahaya, kasih dan kebenaran. Nah, luar biasa seperti apa kesaksiannya? Mari kita simak sampai selesai. Ada dua nama Nabi besar, Nabi Muhammad dan juga Nabi Iremiah atau kalau misalkan di agama saya sebelumnya biasa dikenal sebagai Nabi Urmiah. Jadi, awal mula kalau mau cerita soal kesaksian saya, saya ini dilahirkan dari keluarga Muslim. Dari keluarga Muslim yang ladirkal, saya adalah putra ketiga dari Bapak Ahmad Yani dan ibu saya, Suyanti. Jadi, nama orang tua saya Ahmad Yani dan ibu saya Suyanti. Saya dibesarkan, dididik dengan agama yang sangat keras yang mendidik saya, yaitu agama Islam, saudara yang berkasih dalam Tuhan. Jadi, saya itu waktu masih kecil, orang tua saya itu memang didik saya habis-habisan. Tuhan, saya dididik saya harus jadi Islam, saya bahkan orang tua saya waktu saya masih TK, saya itu sudah dimasukkan di TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Saya SD di Lampung, di Tulang Bawang. TPA yang saya ikut pendidikan tempat pendidikan Al-Quran itu ada di daerah Tuku Kuning namanya, di bagian Tulang Bawang, Punit 2. Nah, saya dididik sangat keras sama orang tua saya. Orang tua saya bilang, kamu tidak boleh pegang Alkitab, karena Alkitab itu haram, katanya, kata orang tua saya. Kamu tidak boleh berteman dengan orang-orang Kristen, karena orang-orang Kristen itu kafir. Orang-orang sister itu orang-orang yang tersesat, sehingga sejak kecil saya sudah didoktrin. Tidak boleh berteman orang Kristen, tidak boleh menjawab Islam dari orang Kristen, bahkan tidak boleh memegang Alkitab orang Kristen. Karena haram bagi saya itu, orang tua didik saya seperti itu. Sampai saya SD, saya masih kelas 2 SD, saya sudah hafal Al-Quran. Karena memang setiap hari saya dididik. Saya sekolah, sorenya saya harus menempuh pendidikan di TPK, di unit 2 di Tulang Bawang. Sampai malam saya belajar tentang Islam. Itu saya masih kecil. Sehingga kelas 3 SD, saya sudah hafal Al-Quran. Kelas 2 SD, saya sudah bisa membaca Al-Quran. Kelas 3, begitu ketika kelas 3, saya masih ingat orang tua saya kasih hadiah sama saya. Ketika saya kelas 3, saya sudah bisa hafal yang namanya Al-Quran. Tapi seiring saya berjalan pertumbuhan, saya masih anak-anak, saya hafal Al-Quran, tapi saya tidak paham. Saya tidak paham apa itu Islam, saya tidak paham apa itu Muhammad, saya tidak paham. Karena yang ditekankan di doktrin kepada saya adalah menghafal, menghafal, menghafal. Jadi saya harus hafal bacaan-bacaan sholat, saya harus hafal Al-Quran, saya harus hafal doa-doa. Doa kepada orang tua, doa tidur, bahkan doa masuk WC, doa masuk rumah. Itu saya disuruh menghafal sama orang tua saya. Sampai yang luar biasanya, seperti saya katakan tadi, sejak kecil itu saya dididik abis-abisan. Saya tidak pernah punya sejarah waktu masih SD itu berteman dengan orang tua saya. Tidak. Saya benci mereka, karena orang tua saya tanamkan doktrin seperti itu. Jadi itulah, makanya saya selalu katakan kepada jemaat yang saya layani, sekarang karena saya adalah seorang pendeta. Saya katakan kecintaan terhadap agama kita, atau doktrin, atau pengajaran itu harus ditanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Karena mengapa saya bisa radikal, mengapa saya bisa fanatik terhadap ajaran saya? Karena dari kecil itu sudah ditanam. Sudah ditanamkan hal-hal kepercayaan terhadap Al-Quran. Nah, seiring berjalannya waktu, saya mengijak SMP. Orang tua saya pindahkan saya untuk bersekolah di Jawa. Tepatnya di Blitar, di desa Sumberjo, saudara ya. Nah, ketika saya sampai di situ, di situ ada masjid besar di rumahnya nenek saya. Dan masjid besar ini kosong. Kosong, dan saya menjadi pengincil Islam. Saya jadi tukang dakwah. Saya buka, saya bersihin masjid yang sudah kotor. Terus kemudian, saya kumpulin orang-orang Islam. Waktu itu sebulan Ramadhan, ya. Saya menginjak SMP, itu kira-kira tahun 2005-2006, ya, saudara. Nah, saya ada di Blitar, di Sumberjo. Dan saya ini sama orang-orang tua, mereka tidak tahu sholat. Mereka tidak tahu sholat. Mereka tidak bisa sembahyang. Karena mereka adalah orang Islam. Tapi mereka tidak pernah dididik pemahaman tentang Al-Quran, penahaman tentang sholat, ya. Itu di desa Sumberjo, kecamatan Selorjo, kabupaten Blitar. Nenek saya dan om-om keluarga saya masih di sana sampai sekarang. Makanya saya rindu menyapa mereka, ya. Sekalipun mereka belum bisa menerima keadaan saya yang seperti ini. Saya barusan tadi ditelepon sama keluarga-keluarga. Ketika mereka lihat, saya akan tampil di Youtube-nya Bapak Yusuf Madubulo. Ya, saya berkata puji Tuhan. Nah, jadi saya pernah menjadi guru ngaji sekaligus imam di masjid itu. Saya pernah menjadi imam di masjid itu ketika saya masih berumur kira-kira berumur 11 tahun. Saya umur 11 tahun, saya sudah menjadi imam masjid di situ. Dan saya mengajari orang-orang tua mengaji, anak-anak mengaji, Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho, Dal, Zaro, Jai, Sin, Sin, Sod, Doto, God, dan seterusnya, saudara. Terus kemudian saya ajarin mereka surat-surat. Saya kasih mereka Jus'ama. Surat-surat pendek saya ajarin kepada mereka. Terus kemudian saya ajarin mereka ayat-ayat tentang Al-Quran. Saya ajarin mereka baca Al-Quran. Saya ajarin mereka menghafal surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Saya ajarin mereka. Saya ajarin mereka sampai mereka bertumbuh menjadi Islam yang baik, yang mengerti sholat, mengerti membaca Al-Quran. Makanya tidak heran saya masih muda, masih sangat muda. Saya sudah menjadi imam dan saya sudah menjadi guru ngaji di desa Sumerjo. Tepatnya. Karena memang di situ desa yang ada di dalam, jauh dari kota kecamatan. Jadi sampai di sana mereka kurang pengetahuan tentang agama mereka. Mereka mengatakan diri Islam. Karena begitu lahir sudah Islam, jadi mereka berpikir, ah sepertinya saya Islam. Ya gitu, saudara ya. Jadi saya mengajari mereka. Makanya mereka sayang sekali sama saya. Tahun lalu saya pulang, mereka dengar saya jadi pendeta, saya tidak boleh lagi pulang kampung. Saya dimerahi, saya dibilang kafir, murtad, saya dibilang anak haram, saudara. Tapi saya tetap mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Nah, seiring berjalannya waktu ketika saya ada di Jawa, saya bisa melahirkan generasi-generasi yang bisa membaca Al-Quran. Kemudian masjid itu sekarang berkembang. Saya pulang tahun lalu ke Jawa, masjid itu sudah sangat besar sekarang. Masjid itu sudah sangat besar dan mereka tetap ingat sama saya. Makanya ketika saya pulang, aduh mereka senang sekali, mereka sayang. Tapi sayangnya saya sudah jadi pendeta, mereka marah. Nah, dan kemudian ketika saya sudah sangat mencintai agama saya Islam, kemudian dari Jawa, saya dipindahkan sekolah sama orang tua saya, saya dipindahkan ke Jakarta. Di Jakarta, saya masih sangat cinta dengan agama saya. Dengan agama Islam tentunya. Saya rajin sholat, saya rajin membaca Al-Quran. Tetapi, karena pergaulan di ibu kota terlalu jahat, pergaulan di ibu kota terlalu bebas, makanya pesan moral saya bagi orang tua atau anak-anak muda, hati-hati dengan pergaulan sekarang. Alkitab saya itu berkata, berhati-hatilah, berwaspadalah, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jadi tidak salah kalau pergaulan sekarang itu pergaulan yang bukan lain. Kehilangan etika, kehilangan moral. Mereka bilang, wah kalau nggak ngerokok, nggak gaul. Kalau misalkan tidak minum alkohol, tidak gaul. Kalau belum pacaran, nggak gaul. Makanya sekarang kita nggak salah sekarang ya. Zaman sekarang kita lihat anak SD saja sudah pacaran ya. Kenapa begitu? Begitu pergaulan. Pergaulan di luar sana. Mereka bilang, nggak gaul kalau nggak ngerokok, nggak gaul kalau nggak minum minuman keras, nggak gaul kalau nggak pakai narkoba. Akhirnya, saya terjebak dengan pergaulan-pergaulan bebas. Saya terjebak dengan narkoba yang awalnya dari rokok. Saya menghisap rokok, saya kecanduan, dan kemudian itu tingkat itu berganti terus naik-naik-naik sampai saya pakai narkoba. Saya ketahuan sama orang tua saya. Saya dipukuli habis-habisan. Saya dimarahi, saya dicacimaki sama orang tua saya. Sampai, akhirnya saya dikirim sama orang tua saya kepada om saya yang ada di Aceh. Jadi saya pernah di Aceh, di Lok Sukun, di Bukit Hagu, desa Bukit Hagu, di Kecamatan Lok Sukun. Saya pernah ada di Aceh. Satu tahun saya di Aceh. Saya dikirim di Aceh, saya makin menderita. Saya berpikir begini, orang tua saya tidak bisa urus saya. Orang tua saya tidak mampu urus saya. Akhirnya di Aceh, saya ditinggalin sama om saya, saya lebih jahat. Di Aceh, saya kenal ganja. Saya kecanduan ganja. Satu tahun saya di Aceh, ketika saya menjadi pecandu ganja, keluarga besar tahu. Saya diusir dari Aceh, dari Lok Sukun, dari Bukit Hagu. Saya diusir, makanya saya menyapa, maafkan saya ya, keluarga-keluarga saya. Saya tadi di telpon, dihubungi sama keluarga saya, saya dibilang murtad, saya dibilang kafir, ketika saya mau tampil di channel Youtube ini, malam hari ini. Jadi saya menyapa, semoga semuanya lihat, dan melihat isi hati saya, bahwa saya mencintai kalian. Saya mengasihi kalian, om saya yang ada di Lok Sukun, om Sukrianto, juga sepupuk-sepupuk saya, yang ada di desa Bukit Hagu di Aceh. Dari Aceh, saya diusir, sama keluarga. Saya tidak tahu harus kemana, orang tua saya jemput saya, ke Jakarta. Ketidia Jigarta, tidak ada perubahan, tidak ada penyesalan. Saya tinggalkan sholat, saya tinggalkan Al-Quran, saya mulai hidup berfoya-foya. Saya mulai keluar masuk pub, saya mulai terikat dengan narkoba, sampai orang tua saya mau masukkan saya di panti rehabilitasi. Tapi beberapa kali saya lari dari rumah, sampai akhirnya, orang tua saya di Jakarta, tepatnya di Klender, orang tua saya bangkrut. Ketika orang tua saya bangkrut, mereka mencari, mencari jalan keluar, mau usaha baru, papa bilang, dia sudah tidak mau lagi usaha-usaha, dia suka mau jadi bos. Dia tidak mau lagi buka rumah makan, dia tidak mau lagi, karena sudah bangkrut. Akhirnya, orang tua saya cari program transmigrasi, dan orang tua saya pilih ke Manado. Itulah ceritanya, kenapa saya bisa ada di Manado. Ketika tiba di Manado, orang tua saya harapkan, saya ini berubah, karena di Manado itu tidak ada narkoba. Itu pandangan dari orang tua saya. Tapi di Manado, tepatnya di desa Tompaso Baru, hidup saya itu lebih kacau, berantakan lagi. Saya, kami pindah di Manado itu, tahun 2013. Kami pindah di Manado. Tahun 2013, hidup saya berantakan, kacau saya di Manado. Saya tiada hari tanpa mabuk, saya kenal judi, bahkan saya sering terlibat, peperangan antar kampung ya, Tompaso Baru. Kalau saudara bisa share di Google, kampung saya itu dulunya, sangat luar biasa di Tompaso Baru itu. Sering terjadi kekacauan. Tapi puji Tuhan, kampung saya sekarang, Tuhan sudah pulihkan, karena banyak orang-orang bertobat. Jadi tahun 2013, hidup saya berantakan, saya kacau. Dua tahun saya tiada hari tanpa minuman keras. Sampai akhirnya, tahun 2014, saya kena sakit. Saya kena sakit, saya muntah-muntah darah. Dan saya hampir mati. Saya hampir mati, saya kesakitan. Tapi nggak ada tobatnya. Saya bilang, Tuhan, Ya Allah, saya mau bertobat. Ya Allah, saya mau bertobat. Saya mulai kembali sholat. Mulai kembali sholat. Ya dasarnya manusia ya. Bertobat, sholat, sehat, bikin dosa lagi. Ketika saya bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, baru tahun-tahun. Ketika tiba, saatnya tahun 2015, bulan Desember, memang betul-betul saya hampir mati. Saya muntah-muntah darah karena minuman keras. Di situ saya ambil komitmen. Saya buang rokok saya, saya tidak mau rokok lagi, saya tidak mau minum-minuman keras lagi. Saya mau benar-benar tobat. Ya Allah, saya mau tobat. Saya mau kembali baca Al-Quran. Karena memang, karena sekian lama saya sudah tidak membaca Al-Quran, saya mulai lupa. Sampai saya membeli Al-Quran. Sampai sekarang Al-Quran itu masih ada. Ketika saya bertobat itu. Saya beli Al-Quran. Ini Al-Qurannya. Ini, ini Al-Qurannya. Saya simpan, saya simpan, dan saya baca tiap hari. Namanya di Manado, mayoritas Kristen. Makin bertumbuh iman saya. Makin bertumbuh iman saya, saya rajin sholat, dan saya di desa Liandok, di transmigrasi itu, pimpinan masjid, pimpinan masjid, pilih saya sebagai ketua pemuda pengurus, ketua pemuda remaja pengurus masjid. Saya dipilih oleh Bapak Amiruddin, Ustadz kami yang ada di Liandok itu, di desa Tompaso Baru di Manado. Saya dipilih jadi pengurus masjid. Saya setia, tapi di balik kesetiaan saya itu, saya sering menjatuhkan tetap orang-orang Kristen. Kenapa? Sejak kecil orang tua saya sudah tanamkan. Orang Kristen itu kafir. Orang Kristen itu sesat. Orang Kristen itu musuh. Saya ditanamkan begitu sama orang tua saya. Makanya saya sangat benci sama orang-orang Kristen. Tapi, begitu menginjak tahun 2016, saya tiba-tiba minum lagi. Minum minuman keras lagi. Ketika minum minuman keras, itu waktu itu tahun baru. 2016 ya, dari tanggung tanggal 30 di akhir tahun, mau ke tanggal 1, malam puncaknya itu, saya tiba-tiba mabuk. Dan saya sadar pagi-pagi saya sudah ada di depan gereja. Di depan pastori. Saya kabur. Karena saya malu sama pendeta. Saya mabuk, saya mabuk di depan pastori. Pendeta bawa saya masuk ke tempat tidur. Terus kemudian pendeta ini, saya muntah. Muntah darah lagi. Pendeta ini, Bapak Pendeta Dini Morai namanya. Dia yang bersihin baju-baju saya dari darah, dari muntah-muntah, saya dibersihkan. Pagi-pagi saya malu, saya kabur. Dan kejadian itu, datang lagi. Besoknya saya mabuk-mabuk di kampung lain. Tapi tiba-tiba saya ada di situ. Saya mulai takut. Loh, kenapa ini? Masa saya mabuk di kampung lain, tapi tiba-tiba ketika saya pingsan, saya ada di tempat Bapak Pendeta Dini Morai ini tadi. Wah, saya mulai ketakutan. Benar-benar ketakutan saya. Ketakutan kayak gimana ya? Oh, ya takut sekali. Tapi di sisi lain, saya berpikir, ini Bapak Pendeta ini baik sekali. Kenapa dia mau ambil saya ya, digot di pinggir jalan, saya diambil, baju-baju saya dibersihkan, terus kemudian saya dibawa masuk ke dalam kamar, dikelakaikan selimut, saya dibersihkan. Bangun pagi, saya sudah ada kopi, biarpun kopinya nggak saya minum, saya lari. Karena saya malu. Tapi Pendeta ini baik. Tapi saya tetap benci. Wah, kafir. Namanya Pendeta itu pimpinan kafir. Pendeta itu sesat. Yang suka menyesatkan umat, itu Pendeta yang saya tahu. Sekalipun dia baik, tapi di sisi lain, dia baik sekali. Selama ini ya, selama ini, keluarga saya, ketika saya mabuk, ya, namanya orang tua, pasti nggak mau lihat anaknya jatuh di pergaulan yang tidak baik. Ketika saya mabuk di pinggir jalan, orang tua saya lewat, ya, dia nggak pusing. Papa saya nggak pusing. Papa saya udah nggak anggap lagi, saya anak. Karena sudah diperjebak di pergaulan yang tidak baik. Tapi kemudian Pendeta ini selalu menaruh kasihnya kepada saya. Dia yang melayani di desa kami. Ketika saya mabuk, saya tidur di gereja, atau di pastorinya, Bapak Pendeta Denimura ini, saya ketakutan. Saya bilang, Bapak ini kafir, tapi di sisi lain, Bapak ini baik sekali. Dari situ, karena saya ketakutan, saya bertobat lagi, tahun 2016 itu, bulan Januari, tahun 2016. Saya bertobat lagi. Ya Allah, saya mau bertobat. Saya mulai lagi, mau sembayang. Ya, saya mulai sembayang, dan waktu itu, ada keponakan-keponakan saya, saya ajarin mereka sholat. Ketika ada di sini, di Manado, sudah di Manado. Saya ajarin mereka sholat, kabirawal hamdulillahi kasiraw, wa subhanallah ibu kratawa asila, ini wajah tu wajah iya, baru al-fatihah, baru kemudian surat-surat pendek, sampai saya ajarkan mereka zikir. Ya, sampai akhirnya, ketika saya semakin setia, ketika saya semakin taat, memeluk agama saya Islam, saya semakin ketakutan. Saya semakin ketakutan, dan tiba-tiba, hari minggu, saya itu udah rapi. Bangun tidur, saya mandi, saya sudah rapi. Saya bingung, mau kemana saya ini? Ini hati suka masuk ke gereja. Saya ketakutan, saya nggak bisa tidur, saya stres, keluar keringat. Saya nggak bisa makan dengan baik, saya nggak bisa minum dengan baik. Saya ketakutan, Tuhan. Ya Allah, saya ketakutan. Saya ketakutan, benar-benar takut. Tiba-tiba, hari minggu itu, saya sudah rapi. Saya sudah rapi, tahun 2016 itu. Saya sudah rapi. Saya ke gereja. Karena saya tukang bikin onar di kampung. Waktu itu pemimpin pujian di gereja. Itu namanya Bapak Satu Pakanan. Dia ada di Makassar sekarang. Dia seorang tentara. Sementara pimpin pujian, sementara menyanyi. Berhenti ibadah. Dia kasih berhenti, dia bilang. Dia bilang begini salah saya. Nggak mungkin kamu masuk Kristen. Kamu yang suka bilang-bilang, orang Kristen itu kafir. Orang Kristen itu sesat. Kamu yang nggak mau pegang Alkitab. Saya kalau misalkan masuk ke rumah orang, terus saya lihat Alkitab, saya paling jijik, saudara. Karena apa? Sejak kecil sudah ditanamkan kepada saya. Ini Bapak ini dia marah-marah sama saya di dalam gereja. Saya cuma diam. Saya mau marah. Tapi di sisi lain, saya menerima damai sejahtera di dalam gereja. Bapak pendeta langsung peluk saya. Dia bilang, sudah. Kalau memang mau masuk gereja, duduk saja. Duduk. Jadi saya duduk. Saya lihat orang-orang menyembah, haleluya, puji Tuhan. Mereka menyanyi-nyanyi. Strik saya, bingung. Bingung saya. Masa orang menyembah kok nyanyi-nyanyi. Orang menyembah tepuk-tepuk tangan. Orang menyembah bilang-bilang, haleluya, haleluya. Saya nggak mengerti. Sama sekali saya nggak mengerti. Saya bilang ini orang-orang kafir. Tapi ketika Bapak Gembala, Bapak pendeta itu berdoa, saya mulai tersentuh hati saya. Hati saya mulai tersentuh, tapi tetap ini pikiran ini sepertinya bergelut. Nah, ketika seiring berjalannya waktu, setelah ibadah, saya keluar dari gereja. Saya keluar dari gereja, saya berpikir, nggak mungkin saya jadi orang Kristen. Orang Kristen itu sesat. Orang Kristen itu kafir. Orang Kristen itu pasti masuk neraka. itu yang ditanamkan kepada saya dari orang tua saya. Sampai akhirnya, saudara, saya mulai bingung. Saya mulai mencari perbandingan-perbandingan. Saya mulai belajar. Saya ketemui Bapak Ustadz saya, waktu itu Bapak Amiruddin. Bapak Amiruddin bin Naufal. Dia adalah aktivis di masjid kami. Masjid kami, dan dia sering bawa tim. Dari Ahmadiyah, kalau saya tidak salah. Dia sering bawa tim. Jadi sering saya tanya-tanya, Pak, kenapa orang Kristen ini masuk neraka? Mereka bilang, ya, kalau misalkan orang Kristen semua, orang di dunia ini masuk surga, fall surganya. Dia bercanda begitu sama saya. Saya bingung. Saya tanya lagi, kenapa sih kita tidak boleh makan babi? Bapak Amiruddin langsung bilang, Bapak Ustadz ini langsung bilang, ya, babi itu bertaring, tidak boleh dimakan. Kenapa tidak boleh dimakan? Kamu lihat orang-orang Kristen yang makan-makan babi, yang makan-makan anjing, kamu lihat muka mereka serem-serem. Muka mereka kayak anjing. Muka mereka kayak babi. Saya berpikir, ah, tidak masuk akal deh kayak begitu. Tidak masuk akal. Pada dasarnya, saya lihat wajahnya Bapak Pendeta ini, saya sayang sekali sama dia. Saya salut sekali sama dia. Terus kemudian, saya mulai membanding-bandingkan. Saya mulai membanding-bandingkan Alkitab. Saya mulai membanding-bandingkan Al-Quran. Saya mulai membanding-bandingkan. Tiba-tiba yang saya pikir Alkitab itu haram, saya jadi penasaran, apa sih isinya di dalam Alkitab? Wah, lebih kacau lagi saya. Abis saya. Lebih kacau lagi. Tiba-tiba hari minggu depan, saya ini, tiba-tiba mandi lagi. Saya sudah pakai baju rapi, dan tiba-tiba, ini hati ini pokoknya seperti ditarik begini. Seperti ditarik. Kamu harus masuk gereja pokoknya. Ini hati saya ini rindu masuk gereja. Saya masuk ke gereja. Ada damai sejahtera. Saya tidak alami lagi ketakutan. Saya tidak alami lagi itu ketakutan. Memang ketakutan yang mengerikan. Seumur saya hidup, saya nggak pernah ketakutan seperti itu. Saya ketakutan. Saya datang ke gereja, saya alami damai sejahtera. Akhirnya saya bilang begini, saya keceplosan sama Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, gimana caranya menjadi orang Kristen? Saya mengambil keputusan untuk jadi orang Kristen, Bapak Pendeta baptis saya itu tanggal 27 Februari tahun 2016. Saya dibaptis oleh Bapak Pendeta Diani Morai. Ketika saya dibaptis, saya menyatakan diri saya orang Kristen, orang tua saya usir saya. Orang tua saya marah sama saya. Orang tua katain saya, kamu anak durhaka, nggak dengar sama orang tua. Saya dipecat jadi anak. Jadi begitu ini sama orang tua saya, sama papa saya. Saya dimarahin. Kamu itu dari kecil itu, papa sekolahin kamu di TPK. Papa ajarin kamu baca Al-Quran. Papa ajarin kamu untuk menghafal Al-Quran. Bahkan kamu bisa jadi imam. Bisa jadi menghafal Al-Quran. Saya sudah berkali-kali katam. Sudah tidak terhitung lagi. Karena orang tua saya itu didik saya dengan keras. Saya diusir. Oh, keluarga-keluarga yang dari Aceh, yang dari Magelang, yang dari Jawa, yang dari Blitar, yang dari Surabaya. Saya diserang abis-abisan. Saya dibilang, kamu nggak boleh lagi pulang ke Jawa. Kamu nggak boleh lagi datang ke Aceh. Saya mulai alami intimidasi. Saya mulai mengalami saya ini dibenci. Saya dimarahi sama keluarga. Tapi di sisi lain, saya bersyukur sekali sama Tuhan. Saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu siapa itu Yesus. Saya nggak tahu sama sekali siapa itu Yesus. Tapi kalau memang Yesus itu Tuhan, nyatakan. Saya minta tanda sama Tuhan. Kalau saudara mau tahu. Saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Yesus itu ada, saya ini sudah dibuang sama keluarga saya. Saya sudah nggak ada pekerjaan. Saya dibuang sama keluarga saya. Terus saya mau hidup dari apa? Banyak orang-orang bilang, dibayar berapa kamu masuk Kristen? Dibayar berapa kamu jadi orang Kristen? Dibayar berapa kamu? Oh Tuhan, saya tinggalkan pekerjaan, saya tinggalkan keluarga, karena saya ikut Tuhan. Karena apa? Tuhan jama hati saya. Saya bilang, yang rubah hati saya ini bukan pendeta. Yang rubah hati saya ini bukan pendeta. Pendeta nggak pernah bicara apa-apa sama saya. Bukan orang-orang Kristen yang ubah hati saya. Tapi roh kudus Tuhan yang ubah hati saya. Makanya saya selalu katakan, manusia di dunia ini tidak ada yang bisa mengubah hati. Tapi cuma Tuhan yang mampu mengubah hati. Nah ini keputusan hati saya. Keputusan hati saya untuk terima Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tandanya seperti ini. Kalau orang tua saya, mama dan papa, percaya Tuhan seperti yang saya alami, tidak ada yang memberitakan Yesus, tidak ada yang memberitakan Alkitab. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau jadi pendeta. Saya mau sekolah Alkitab. Tiga bulan saya berdoa. Tiga bulan saya berpuasa. Nggak punya uang. Nggak punya uang, saudara. Nggak punya uang. Ikut Tuhan, nggak punya uang. Nggak ada yang bayar. Jadi tuduh-tuduhan, kalau saya dikatakan saya ini dibayar, dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Saya kelaparan, saya berpuasa, tekuk lutut, saya berdoa. Di sisi lain, keluarga-keluarga saya telpon saya, beberapa keluarga saya blokir, saya di FB, blokir di WA, saya di blokir. Saya dimarahi sama keluarga saya. Saya sayang mereka. Saya sayang sama mereka. Tapi saya dimarahi. Saya dikatakan kafir, murtad, durhaka. Jangan bicara. Saya mau bicara itu. Jangan bicara. Kamu udah tahu-tahu salah, mau belakamu. Saya berdoa sama Tuhan. Tiga bulan saya berdoa, saya tekuk lutut. Saya tekuk lutut, saya berdoa terus Tuhan. Pulihkan orang tua saya. Tuhan, pulihkan orang tua saya. Saudara, pada hari kenaikan Tuhan Yesus, untuk bulan Mei, saya enggak salah bulan April atau bulan Mei, tiba-tiba orang tua saya datang ke gereja. Saya kaget. Saya waktu itu, selama itu saya tinggal sama Bapak Pendeta. Saya tinggal sama Bapak Pendeta, tapi karena saya malu, mau minta makan terus sama dia. Enggak. Saya malu. Waktu pas kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tahun 2016, hari raya kenaikan, orang tua saya datang, mama dan papa. Saya tanya, siapa yang panggil masuk gereja? Enggak. Saya tanya, siapa yang ajari Tuhan? Enggak. Terus mama saya bilang begini, mama sering nangis, mama udah gak lihat kamu lagi. Orang-orang datang, wah, Ricky dulu ya. Saya biasa dipanggil Ricky di kampung. Dulu dia tuh kamu bikin rusuh di kampung. Mukanya itu gak pernah, kalau orang menadu bilang, gak pernah tre, gak pernah lurus mukanya, bengkok terus. Karena muka mabuk itu jelek banget, saudara. Tapi sekarang, setiap kali dia ketemu orang, dia senyum, dia sapa. Kenapa? Saya termotivasi dengan pendeta saya, yang bapti saya, Bapak Pendeta Bidini Mora, yang kasih nama saya, Yirimia. Saya termotivasi hidup seperti dia. Saya mau hidup seperti dia. Banyak orang sayang, banyak orang senang. Saya mau hidup seperti dia. Jadi kemana-mana saya sapa orang, saya senyum. Nah, mereka sampaikan ke orang tua saya, tentang perubahan saya. Mama saya senang. Jadi saya mau katakan, pesan saya juga bagi orang-orang Kristen, bukan cuma berkotbah, gaya hidup, yang bisa jadi berkat, itu bisa menjadi teladan bagi orang-orang di luar sana. Orang tua saya tidak pernah ada yang imjili, tidak pernah ada yang kasih Alkitab, jangan-jangan kasih Alkitab, dengar Alkitab aja risih, orang tua saya. Nama orang tua saya Ahmad Yani, papa saya Ahmad Yani. Baru nama Ahmad. Keras dia. Keras. Kalau orang Kristen bilang Assalamualaikum, dia bilang haram. Orang tua saya, papa saya ini. Tiba-tiba dia masuk ke gereja, saya takut. Saya pikir mereka mau marah. Tapi mereka ternyata di jamah Tuhan. Mereka datang ke gereja, mereka bilang sama bapak pendeta, kami mau masuk Kristen. Artinya saya langsung berpikir, Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Saya bilang, Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Dia dengar doa saya. Dia dengar doa saya. Yesus itu benar-benar ada. Yesus tidak mati. Yesus bukan cuma sekedar Nabi, tapi Isa Almasi. Itu adalah jalan kebenaran dan hidup, menurut Alkitab saya. Saya mulai membayangkan, Tuhan, saya mau tepati janji saya. Saya mau sekolah Alkitab. Tapi untuk mau terlewati sekolah Alkitab itu nggak gampang. Nggak gampang. Orang tua saya terima Tuhan. Wah, saya pikir selesai orang tua terima Tuhan. Tidak. Keluarga saya ngabis-ngabisin saya, dikata-katain lagi. Kamu kenapa kasih orang tua kamu masuk Kristen? Dibayar berapa sih keluarga kalian? Kalau memang kalian udah nggak punya apa-apa, bilang sama kami. Nanti kami kirim uang, buat beli tanah di sana. Buat beli rumah di sana. Itu keluarga-keluarga saya yang di Jawa bilang begitu. Oh, Tuhan, saya dituduh. Dibilang Tuhannya orang Kristen itu tiga. Tuhannya orang Kristen itu manusia. Tuhannya orang Kristen itu beranak. Katanya begitu. Tapi sebenarnya tidak, kan? Itu cuma tuduhan-tuduhan. Saya mulai menyesali. Dan Tuhan, kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begini? Dan Alkitab saya katakan, ikut Tuhan itu bukan senang. Tapi turut menderita karena memikul salib Yesus. Orang tua saya, mengikut Tuhan, itu mujisat. Karena saya minta tanda sama Tuhan. Dan kemudian, saya harus ikut namanya training. Itu satu tahun. Saya tinggal di rumahnya Bapak Pendeta, saya digodok. Saya disuruh bangun gereja. Saya berpikir begini, saya ini mau jadi pendeta atau mau jadi kuliah bangunan? Saya disuruh pikul balok, saya disuruh pikul semen, saya disuruh angkat seng, saya disuruh, ya, disuruh campur adukan, adukan semen. Saya disuruh bangun gereja. Bapak Pendeta bilang, kalau gereja ini belum kelar, belum selesai, kamu belum boleh sekolah Alkitab. Satu tahun, satu tahun saya habis-habisan. Nggak ada penduit, kelaparan, nggak punya apa-apa. Baju ibadah saja. Baju ibadah sudah ada tahu. Orang-orang kasih. Jemaat kasih. Karena mereka tahu, saya nggak punya uang. Nggak ada pekerjaan. Masih mending kuliah bangunan. Kerja dibayar. Saya nggak dibayar. Satu tahun lebih itu, saya nggak dibayar. Sama sekali nggak dibayar. Saya sering kelaparan. Sampai akhirnya tahun 2017, bulan Agustus, saya menempuh pendidikan sekolah Alkitab di Langawan. Ketika saya ikut sekolah Alkitab, saya kipir sekolah Alkitab itu mudah, enak. Tinggal belajar. Tapi nggak banyak proses di sekolah Alkitab. Dan saya banyak alami mujizat Tuhan di sekolah Alkitab. Saya nggak punya uang, teman-teman saya belanjau, saya nggak punya apa-apa. Saya sering kehabisan sabun, saya sering kehabisan odol, karena saya nggak punya apa-apa. Ketika saya masuk kelas satu sekolah Alkitab Langawan, nggak punya apa-apa. Dan saya nggak malu untuk minta-minta. Saya kehabisan. Tapi Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Di dalam sekolah Alkitab, saya selalu mendapatkan pertolongan Tuhan, tanpa saya sadari. Akhirnya ketika selesai saya sekolah Alkitab Langawan, tahun 2018 saya selesai, dan saya mulai bergelut di dunia penginjilan, karena saya ada basic pengetahuan tentang Islam, saya kemudian direkrut di tim penginjilan. Jadi saya sudah menginjil. Seluruh Indonesia bagian Barat saya sudah menginjil. Saya sudah KKR, saya sudah menginjil, saya berkotbah di lapangan, saya berkotbah di pedalaman, saya berkotbah di gereja besar, saya kotbah di gereja kecil, saya sudah keliling Indonesia Barat. Batam, Aceh, Medan, saya sudah keliling semua. Jakarta, Jawa, Bandung, Bali, saya sudah keliling semua. Saya sudah memberitakan Yesus. Tapi keluarga saya itu incar saya. Keluarga saya nggak mau lagi saya hidup. Karena apa? Mereka lihat saya jadi pendeta. Jangankan jadi pendeta, jadi orang Kristen aja mereka marah, jadi pendeta. Dan saya berpikir, saya nggak pernah dibayar. Saya menginjil, saya kelaparan. Saya pernah kehabisan uang tiket di Surabaya. Saya pernah kehabisan uang tiket, saya nggak bisa kemana-mana. Dan saudara tahu, saya berdoa, saya berdoa, Tuhan kirim tiket. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu. Saya kehabisan. Jangan berpikir, ikut Tuhan itu dibayar. Enggak. Nggak dibayar sama sekali saya. Saya menginjil, tiket saya terbang ke sana, terbang ke sini. Saya nggak dibayar. Tuhan Yesus yang sediakan semua kebutuhan saya. Saya menginjil, 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 menginjil. Saya menginjil kemana-mana. Dan saya sudah lihat pertolongan Yesus. Saya sudah lihat banyak mujizat. Saudara tahu, di daerah Pekanbaru, di Pematang Rebah, saya pernah khotbah, di situ ada orang kanker disembuhkan, sementara khotbah. Payu darah yang besar tiba-tiba pecah disembuhkan. Saya sudah pernah lihat orang gagar otak disembuhkan, sementara ibadah. Saya sudah pernah melihat, di Pulau Biaro, orang lumpuh berjalan, saya sudah pernah lihat. Makanya saya mau katakan, bagi yang mendengar suara saya malam hari ini, Yesus itu benar-benar ada. Kuasanya tidak mati. Kuasanya hidup menolong saya. Juga dia mau menolong saudara, yang mau buka hati untuk Tuhan. Dan saya mengambil pendidikan sekolah Alkitab kelas 2, di Languan. Dan setelah saya mengambil pendidikan sekolah Alkitab kelas 2, Tuhan pertemukan saya dengan istri saya yang baik tentunya, yang cantik, yang luar biasa, yang selalu perhatian. Dia sekarang sementara berdoa. Ketika kami menikah, dan kami cari perumahan, kami cari perumahan, saudara tahu, pernikahan kami juga mujizat. Saya uang dari mana? Tidak ada yang bayar saya. Saya tidak usaha, tidak tahu-tahu tiap bulan itu harus ada penghasilan. Tidak. Dan kami menikah tanggal 18 bulan Juli kemarin. Jadi saya baru menikah. Baru satu bulan menikah, saudara. Kami merintis pelayanan yang ada di perumahan. Dan saudara tahu, kami belum ada gereja. Kami belum ada gereja. Kami masih beribadah di rumah. Saya berpikir dulu begini, yang ada di pikiran saya. Jadi pendeta itu enak. Gerejanya besar. Dibangun sama sinode. Sama pimpinan gereja itu dibangun. Dibayar tiap bulan. Saya berpikir begitu dulu. Dan orang-orang lain pasti berpikir keluarga saya. Saya dipikir, kamu jadi pendeta itu dibayar. Dikasih gereja, dikasih rumah, dikasih mobil. Enggak. Jangankan mobil, bannya aja saya tidak punya. Sampai sekarang, saya masih berdoa Tuhan. Saya mau minta lahan gereja. Berdoa. Mau minta sama siapa? Mau minta sama manusia? Enggak. Kami jadi pendeta gak dibayar. Kami melayani dengan hati. Saudara tahu, belum berapa bulan saya melayani di sini, pernah satu hari kami kehabisan berat. Kami gak punya uang. Pernah kami alami itu. Pernah kami alami itu. Kehabisan, kelaparan. Padahal pengantin baru. Tapi kami udah kehabisan. Karena apa? Kami ikut Tuhan. Kami jadi pendeta. Enggak ada yang bayar. Sekali lagi, enggak dibayar melayani dengan hati. Kalau saya dibayar, pasti saya udah punya gereja sekarang. Tidak. Tapi saudara lihat, ini adalah gereja saya. Gereja tempat saya melayani, saya merintis di perumahan. Kami beribadah itu di depan rumah, di teras. Kami belum punya gedung gereja. Saya masih berdoa sama Tuhan. Kalau jadi pendeta itu dibayar, gerejanya dibangun, enak. Tapi ini enggak. Enggak. Jadi semua tidak seperti apa yang saudara-saudara saya pikirkan bahwa saya itu dibayar, dikasih gereja, dikasih mobil, dikasih rumah. Enggak. Ikut Yesus itu menderita, pikul, salib, bukan enak-enak makan tidur. Enggak. Melayani dengan hati. Dan pelayanan saya, sebelum saya jadi gembala pun di sini, atau sebelum saya jadi pendeta di sini, saya sudah menginjil ke jalan-jalanan. Saya sudah memberi makan anak-anak jalanan. Uangnya dari mana? Saya enggak tahu Tuhan yang kasih. Itu tanda mujizat Tuhan. Jadi kalau saya sampai saat ini masih ada, masih sehat, masih kuat semua karena Tuhan. Dan apa yang membuat saya benar-benar yakin bahwa Yesus itu ada? Karena saya ini yang merasakan kehadiran Yesus. Saya merasakan bahwa Yesus itu benar-benar ada. Di agama sebelumnya tidak. Walaupun saya sudah hafal Al-Quran, walaupun saya sudah hafal sholat, zikir, dan lain sebagainya. Tapi itu cuma sampai dihafal. Cuma sampai dihafal. Tapi sekarang, ya, tapi sekarang, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan banyak didik karakter saya. Kalau saya dipukul orang dulu, saya balas. Sekalang biar orang mau pukul saya, biar orang mau hina saya, saya bilang puji Tuhan. Keluarga saya bilang kafir. Saudara tahu, sebelum tampil di channel Yusuf, dari channel Yusuf, dari Bapak Yusuf Manubulu ini, saya bagikan di Facebook, saya bagikan di grup keluarga. Keluarga saya marah sama saya. Kamu jangan bawa-bawa. Imam masjid, kamu jangan bawa-bawa pernah jadi guru ngaji. Itu nggak pernah ada di kehidupan kamu. Saya dikatain begitu, Saudara. Awas kamu. Kami mau laporkan kamu. Kami mau laporkan. Keluarga saya bilang begitu. Tapi saya cuma bilang puji Tuhan. Saya bersyukur. Saya bersyukur Tuhan bisa ubahkan saya. Dan Yesus itu benar-benar ada. Yesus itu benar-benar ada. Saya sudah banyak lihat mujizat Tuhan. Saya sudah banyak lihat pertolongan Tuhan. Saya sudah lihat banyak mujizat Tuhan. Yesus itu benar-benar ada. Apa yang membuktikan Yesus benar-benar ada dalam hidupmu? Buka hati untuk Tuhan. Buka hati. Pasti Yesus mau jamaah. Buka hati. Ini pesan saya. Buka hati. Buka hati untuk Tuhan. Buka hati untuk Yesus. Pasti kamu akan rasakan keberhadiran Yesus. Pasti kamu akan rasakan keberadaan Yesus. Jadi buat keluarga saya. Yang masih mengatain saya kafir. Yang masih mengatain saya tersesat. Om saya. Yang ada di Lok Sukun di Aceh. Sepubu-sepubu saya. Yang saat ini nonton. Ada Deni. Ada putri. Sepubu-sepubu saya yang lain. Yang ada di daerah Bukit Hagu di Aceh. Buka hati untuk Tuhan. Kalau kalian mau percaya Yesus itu ada. Kalian gak percayakan Yesus itu ada. Buka hati untuk Tuhan. Buat oom-oom saya. Tante-tante saya yang ada di Magelang. Tante Yus. Buat oma saya. Atau nenek saya yang ada di Imerjo. Di Blitar. Oom-oom saya. Keluarga saya yang belum bisa menerima keberadaan saya. Buka hati untuk Tuhan. Tuhan pasti jamaah. Kan. Satu tanda. Bahwa apa yang membuktikan Yesus itu ada. Buka hati. Karena Yesus itu bukan di sini. Yesus itu. Kita manusia terbatas. Yesus itu tempatnya bukan di otak. Bukan. Yesus itu ada di hati. Jadi Yesus mau menjama orang-orang yang mau buka hati buat Tuhan. Saya buka hati buat Tuhan. Yesus jamaah saya. Yesus pulihkan saya. Sekalipun saya susah. Tapi saya percaya Yesus itu ada. Karena saya sudah banyak sekali menyaksikan kemurahan-kemurahan. Menyaksikan mujizat Tuhan. Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saya. Jadi puji Tuhan. Inilah kesaksian saya. Pesan saya. Pesan saya. Yesus itu tidak tiga. Tuhan Yesus itu tidak tiga. Alkitab tidak pernah dipalsukan. Alkitab sampai sekarang masih asli. Masih sangat asli. Alkitab tidak pernah dipalsukan. Yesus tidak pernah salah. Yesus bukan tidak. Yesus bukan anak atau diperanakan secara lahiria. Tidak. Yesus itu adalah satu-satunya curu selamat buat saya. Dan buat saudara yang mau buka hati buat Tuhan. Ini kesian saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Yusuf Manubulo. Haleluya. Puji Tuhan. Begitu asyad. Ya. Kalau kita perhatikan. Firman Tuhan ini. Adalah ya dan amin. Firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu semuanya menjadi kenyataan. Tuhan Yesus berkata di dalam Matthew 11 ayat 28. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman ini sangat nyata, saudaraku. Jadi kalau ada yang menuduhkan ini palsu. Itu hanya setan. Hanya setan lah yang tidak suka kepada Alkitab. Karena apa? Karena setan itu adalah pendusta. Dia selalu menentang kebenaran. Dia selalu mengajak orang-orang untuk menuduh bahwa ini adalah sudah dipalsukan. Tapi dari bukti itu tidak bisa disangkal. Orang demi orang. Dari latar belakang yang hitam. Dari latar belakang yang buruk. Mencama Tuhan. Diubahkan Tuhan. Nah itu menunjukkan kasihnya begitu dasyat, saudaraku. Kasihnya begitu hebat. Mengalahkan semua kejahatan manusia. Sekalipun manusia jahat. Tuhan datang menghampiri mereka. Nah biasanya Tuhan itu lebih gampang menyentuh orang-orang yang sudah terpuruk. Orang-orang yang sudah masuk ke dalam lembah yang tidak bisa keluar dari lumpur. Biasanya Tuhan lebih gampang menyentuh orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena sudah tidak ada pertolongan. Sudah tidak ada jalan keluar. Itu sebabnya pada waktu Tuhan menyatakan dirinya. Mereka langsung respon, saudaraku. Bagi siapapun Anda yang mau buka hati. Tuhan Yesus tetap sama. Dia tidak pernah berubah kok. Kalau dulu dia bisa mengubahkan Paulus. Dia bisa mengubahkan Saulus. Seorang yang begitu jahat. Dia tetap sama. Dia tetap bisa mengubahkan siapapun Anda. Dan Tuhan setiap kali dia hadir di dalam hidup manusia. Tujuannya hanya satu. Ingin menyatakan kasihnya. Ingin berbuat baik kepada Anda. Rugi sekali manusia kalau tidak mau buka hati buat Tuhan Yesus. Rugi sekali kita kalau menolak kasih Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Tidak ada jalan keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus. Saudaraku sebelum terlambat. Itu sebabnya kami terus hadirkan kesaksian dari berbagai narasumber. Untuk supaya setiap yang mendengarkan. Setiap telinga yang mendengarkan. Setiap mata yang melihat. Itu bisa dijama. Kuasa Tuhan bisa masuk di dalam hidup Anda. Dan hidup Anda pun bisa mengalami kasih Tuhan. Jadi bukan hanya kami yang mengalami kasih Tuhan. Demikianlah video yang dapat kami bagikan. Kiranya menjadi berkat untuk saudara semua. Jika Anda punya pendapat atau komentar silahkan tinggalkan di bawah video ini. Atau berkomentar di kolom komentar. Dan juga kita doakan saudara kita ini. Supaya semakin dipakai Tuhan. Diurapi Tuhan. Menjadi berkat dan saksi Tuhan dimanapun dia berada. Karena dengan kesaksiannya tentunya. Saudara-saudara teman-teman yang sudah mendengar firman lewat media sosial. Yang sudah di jamah roh kudus. Mereka juga punya keberanian untuk menyatakan iman baru mereka. Karena kita tahu bahwa firman Allah berkata. Kalau atau jika kita mengakui Bapak atau Yesus di hadapan banyak orang. Maka dia akan mengakui kita di hadapan Bapak. Jadi sangat perlu para murtadin untuk jangan bersembunyi tetapi punya keberanian. Untuk menyaksikan, memberitakan iman yang sebenarnya saat ini. Demikian Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua juga yang sudah memberikan thanks. Tuhan juga membalas semua kebaikan yang sudah diberikan kepada kami. Sama-sama kita melayani dan sama-sama kita memberitakan Injil. Amen.